Intro Kita wali informasi pertama pemirsa Diduga arus pendek listrik Satu unit rumah semi permanen Dan sebuah depot air minum isi ulang Di kawasan komplek Villano Para karakah minggu petang ludes terbakar Beruntung tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa ini Namun ditaksir kerugian mencapai Ratusan juta rupiah Kepulauan asap hitam tampak memumbung tinggi Dari sebuah pemukiman padat penduduk Di komplek Villano Para Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang Pada minggu petang Kekobaran api dengan cepat meludeskan Sebuah bangunan rumah semi permanen Di sebuah depot pengisian air minum Yang tengah ditinggal pemiliknya pulang kampung Dibantu oleh warga Sebanyak enam unit mobil pemadam kebakaran Berjibaku memadamkan api di lokasi Banyaknya material kayu dan plastik Membuat api semakin cepat membesar Dan sulit untuk dipadamkan Kebakaran ini sempat membuat panik Warga setempat Karena posisi rumah warga yang saling berdekatan Karena merupakan pemukiman padat penduduk Dan api pun berhasil dipadamkan Setelah satu jam kemudian Diduga kebakaran ini disebabkan Oleh adanya arus pendek listrik Dari sebuah depot pengisian air minum Yang ditinggal pemiliknya Beruntung tidak ada korban jiwa Dalam peristiwa ini Namun ditaksir kerugian Mencapai ratusan juta rupiah Jalan cukup Usah untuk dilalui mobil damkan Hanya satu arah Yang terbakar rumah kayu Ada usaha depot air ini Dan seolah-olah hanya Satu rumah yang terbakar Dan rumah kiri dan kanan Dapat ditantifasi dengan Menjaga Melokalisir Sehingga tidak Terbit ke kiri dan kanan Asal api bagaimana? Kami untuk sentara ini Dapat kita duga ini Karena arus masih hidup Ini arus pendek ini Karena ada warga yang memutus arus Insya Allah Kalau tidak diputus arus Kita untuk akses untuk pekerjaan operasi Agak kisah Dari Padang, Budi Sunandara AINews melaporkan Dari Padang, Budi Sunandara 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 Dari Padang, Budi Sunandara